ini Cepunya lah yang ngasih tau gitu loh dok oke tapi terus dari dulu seperti itu dari kamu pasaran? dari pacaran iya, dari pacaran iya kita tuh sempet putus nyambung juga, jadi kita tuh bareng tuh utangnya 11 tahun dok, pacaran itu yang lama pacaran tuh kita 5 tahunan, tentang putus tentang dia kemana, aku kemana, namanya masih muda ya pas balikan lagi itu, dia bener-bener yang kayak oke kita jangan jangan putus lagi, kita nikah aja yuk terus, ah gak mau ah, kamu masih suka, jenit lah ibaratnya gitu gak enak, aku bilang, enggak lah, biar aku juga jadi bener kalau aku udah punya istri gini gini gini, dia ada ada apa, kayak pembatas gitu lah ya namanya perempuan ya, kayak ianya berarti bener dong, ngajak nikah, ngajak serious gitu kan aku udah gak mau sama siapa-siapa lagi, aku di cobalah berarti tetap walang, pas aku tutup tamu 6 bulan, aku gak bisa gitu lah tapi itu kita nikah aja, enak, happy past family ternyata ya gitu, ya aku disempatan karena menurut aku, ya belum nikah, ya terserah lu gitu mau kayak gimana-gimana gitu nah aku tuh gak, mikirnya gak sejauh ini, nanti kalau misalnya dia ada nikah gimana ya, aku gak mikir segitunya sih dok ya anak muda ya nikah, nikah aja, ada pacaran lama udah ya partner, ya temen, ya apalagi gitu kan lu simpar laki orang juga gitu kerjaan juga ya lumayan lah, oke lah, ada kerjaan, ada karir dan setelah menikah? setelah menikah, sebelum punya anak tuh sebenernya ada ada ketahuan ada ketahuan, tapi namanya paling gak ada yang ngaku ya, cuma pilih aku ya pasti ini, ini pasti bisa, pasti kejadian gitu kayak, pasti lo seluruh lah, tapi dia lewat-lewat aja dong oke, aku pengen tanya sih, intuisi dari orang istri itu katanya memang bukan biasa ya ya, tapi aku gak eko, aku gak, ya menggali, menggali dan semua itu dari orang-orang soalnya jadi aku gak pernah tahu password IG dia, password HP dia ada laporan lagi, jadi ada yang ngelapor apa ya dong? nah pada yang udah satunya itu ada laporan-laporan beberapa ada makanya berantem gede, jadi dia seperti itu maksudnya, aku, aku gila, apa-apa segera macam aku gak ada apa-apa kok, jadi cuma lewat doang gak ada hubungan serius gitu, belum pernah tapi itu jadinya jadi bom waktu ya ketahuannya berarti cuma chat-chat aja ya kayak jalan, ada kayak ya chat-chat dia sama si kewek ini, dan isi chatnya tuh kan menunjukkan kalau dia tuh gak istri, ngerti gak? jadi kayak, kita ketemuan gak istri aku lagi ini nih kayak lagi shooting nih gitu, kamu kesini doong ya kayak gitu-gitu aja gitu jadi dia selalu mencari orang-orang yang menerima dia gitu aku gitu ya, laki-laki tapi itu sepatu-satunya perting doang atau sudah melangkah lebih jauh? i don't know, kalau misalnya ada beberapa laporan keluar kota, mungkin gak? cuma jalan-jalan doang dan itu sempat ribut? ribut, berantem ya, berantem selayaknya pasangan aja cuma aku gak pernah sampai sedetik ini gitu sampai aku, jadi tadi belum waktu aja aku tahu ayo udah lah, mungkin jalan-jalan, mungkin dia jelas kali ibaratnya aku tuh selalu mendenial perasaan aku iya namanya juga, dia masih muda baru nikah mungkin belum ngerti ini, jadi gimana sih harusnya jadi suami, harus apa sih? yang dia gak boleh lakukan lagi, aku udah nengah lalu jadi karena aku maafin, terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi itu dok, kalau penelitimu udah biasa kayak yang dapet keter itu udah biasa dan terakhir ini apa yang buat aku meledak? yang buat aku meledak sebenernya, sebelum ini, tahun lalu, aku udah datang laporan juga kalau itu bener-bener, ya pasti melakukan sesuatu lah sama si perempuan ini tadi yang laporan jadi si perempuan itu sama close friends, jadi aku gak tau nih perempuan nih perempuan yang, itulah ya di info ke aku, ini sebelum kejadiannya dok ya itu masih belum aku kayak ini temen aku kayaknya abis di open sama suami kakak deh, kalau ini dia posting di story-nya, jadi dia posting story-nya tuh yang kalau, iya namanya cabi-cabian ya dok ya postingannya kan alai-ala itu yang namanya baru di ini, di nama abis gitu ya dibayar pula ya kan kalau aku gak bisa memilih hati kamu kamu nyampe, aku bisa miliki tubuh kamu di kamar berdua, berdua, selfie di kamar dan bajunya itu baju yang dia pake, beberapa hari yang lalu lah pakai dia, langsung aku tanya ini foto siapa, tadi yang laporan nama aku kayak gini ini sebelum yang ledak ini ya, oh itu fans di lokasi jadi memang pada saat itu dia lagi syuting simetron itu di daerah puncak yang memang mereka dapat kamar satu-satu gitu tapi aku lihat memang bukan, kalau sedih kan otot-otot di puncak ya gimana sih namanya, buat unit gitu kan ya aku udah, enggak-enggak dia tetap ngaku, dia tetap ngaku terus tapi, udah suka buat aku kembali sama anak aku, sama bibi, sebulan anakku di sana dok bener-bener kayak, kayaknya gue masih kayak gitu loh kayak yang ini, kayaknya ini, dia udah gak bisa nih gitu udah, akhirnya, selama aku di sana oh dihancur dong hancur itu bener-bener yang kayak, orang hilang arah gitu loh yang kayak, dia main sama temen-temennya apa segala macam ya anakku udah lagi aja gitu, jangan gitu loh minta maaf, nyamperin aku kekali, segala macam tapi tetap ngaku, kayak dia, dia keke itu total fans, sementara setelah aku cari tau, memang si perempuan itu itu memang, memang, begitulah memang ada rate-nya gitu fansnya sampai kegagak untek ya kan akhirnya, yaudah aku kayak membohong diri aku aja lagi yaudah, mungkin emang fansnya kali mungkin emang orang-orang yang gak suka aja melihat gue bahagia sama suami gue gitu loh, kayak mungkin ada fansnya yang suka sama dia yang pengen jadi tuh sebenernya hati aku tuh udah tau tapi aku kayak membohongin hati ngomongin hati gitu, kayak karena ada gak aku juga kan, ngomong pikir apa juga gak pertanen aku kan udah, itu aja trauma-nya lama, maksudnya kayak tembunya tuh tiap ngeliat dia tuh, ada perasaan kayak ih, gue masih sakit hati nih cuma karena dia memang itu sebagai partner itu baik ya maksudnya, itu tuh kayak, gimana sih dong namanya sebelah sama bareng-bareng jadi temen iya, jadi suami iya jadi, papanya anakku iya gitu jadi kayak udah, kerja bareng iya gitu karena udah, aktivitasnya tuh sering bareng kelupa aja tuh kasus tapi akhirnya yang terjadi sekarang pada waktu aku ambil ini nah, udah kan, aku tuh aku ngerti banget tahun baru, eh gak ya, 2003 kan tahun lalu ya 2002 lah lah tahun baru setelah itu laporannya, chat chat, semakin liat dia di chat chat dia tuh masih menggila lah kayak random banget di mirim-mirimin, kayak apa ya kayak ngerti semua cewek kali satu jakarta di chat-in kali ya aku ngerti soalnya banyak banget, ini aja gue apa aja laporan masih banyak lagi dan ada buktinya apakah itu bagian dari hobi dia hehehe kan isinya dok ya, misalnya lu tau di figur gitu pakai akun asli pula gitu kan aku yang istrinya aja malu menjaga IT ya, kenapa dia tidak berpikir gitu loh tau gak? kita gak semua istri sesapa istrinya patahkan nih kalau namanya terang-terangan kan ya ini kan ada laporan, kalau gak ada laporan kan kita gak tau aku juga ya, gak tau ya terus akhirnya dari situ, yang kiri yang sekarang ya ini kita PSPK ya tadi kayak sekarang, jadi sebelum ini tuh berjadian yang ketahuan itu aku bilang ya udah gini deh, kalau kamu mau kita baik-baik aja gimana caranya supaya bikin aku tenang dan aku percaya sama kamu ini password kamu, aku bilang gitu udah lah ada hal yang kamu gak perlu tau nanti kamu malah makin mencari-cari tahu nanti kamu malah bikernya gak gak dan aku pasai itu, intinya dia gak mau gak ngasih lah gitu kan, udah lah aku pikir ya udahlah terus terlalu udah intinya gitu kan, nanti kamu gak tau lagi sama gue nah aku lancem, bilang gini kamu kalau misalnya dalam kondisi aku ambil kayak gini ketahuan aku kayaknya gak apa ya, sama kamu udah lama gini-gini aja, hitumannya berulang begini-gini terus kalinya aku gak bohong, aku kayaknya udah kita baik-baik aja maksudnya tol anak aja gitu terus, iya aku juga gak mau lah kayak gini, bego banget ya aku begitu dong, bego banget ya aku iseng-iseng kayak gitu gak ada ujungnya aku juga bingung kenapa aku iseng kayak gitu kan ngancurin keluarga gini-gini tapi dia tau kok badan itu gak baik tau, tau, kamu kan public figure, aku tuh malu kok kamu gak malu ya, aku bilang kayaknya satu tempur satu Jakartanya udah kamu cek kali ya, bulanya gitu kan terus, iya aku bodoh banget, bilang gak, gak, gak lagi kok bener ya, sebelum kejadian ini tuh 2 hari yang lalu aku kena dapet laporan lagi, tapi main PC nya gitu sama-sama bener ya, kalau ketahuan lagi, aku bilang aku bersaing, aku gak akan marah-marah lagi karena aku lagi hamil, aku mau kopi sama kesehatan mental aku sama lahiran aku, aku selesai aja, kita baik-baik aja mungkin udah disunjukin Tuhan kalian jadi, itu pagi-pagi aku dapet laporan nah, kalau ini konkret ada fotonya fotonya bareng-bareng, ada ini mungkin ibaratnya, aninya lebih pakai usaha dia deketinnya ya, karena mungkin dicet dong agar ada yang mau ketemu kan, jadi ini lebih kayak diusahain lah supaya si ceweknya mau ketemu kali gitu biasa lah yang namanya cewek-cewek begitu ya dok ya, posting lah di, ori, di deketin sama si artis kan, kayak, aduh si posesif, gini-gini segala macem video call, apa segala macem, ada mungkin dong aku sebenernya aku laporan-aporan kalau ada laporan gitu tiba-tiba salah satu temen si cewek ini tuh bilang i have some photo of your husband say thanks later ya, setelah kamu lihat ini i have some photo of your husband tiba-tiba aku balet aja, kayak random aja pagi itu tuh sampai akhirnya rame gini, hi foto apa, foto apa kau boleh tahu baru kemarin malam kak si temen akunya post baru kemarin malam kak akhirnya tuh bilangnya shooting, ya kan, aku cek boleh dikirim fotonya, video nya sama berarti kan baru in the now, bukan yang dulu-dulu lagi, kalau dulu kan bisa nge-nge emang bener-bener apa ya saya kepribadian yang sangat di luar menara tiba-tiba aja si Richard bikin video yang kayak gini ngeles lah, ibarri kan dulu gini-ginap udah gak gitu gini-ginap bener-bener, sekarang gue ngomong dari hati ke hati, gak masuk kok tuh pingin dia gitu oh berarti memang ini maunya dia enggak boleh gak dikirimin foto-fotonya semua buat bukti aku dikirimin lah, dia dipansokin ke cewek ini di transfer cewek itu juga ada? ada, tapi lihat itu ya pakai lingerie juga, yang itu dikirim juga itu tuh postingan si cewek itu di crossplane-nya dong si cewek ini yang posting sendiri, dengan bangganya oke, kita udah sesuatu ya jadi cewek ini, kalau di crossplane-nya apa ada lihat sih beberapa postingan kamu? mereka sama-sama, jalan barang, foto berdua gitu cuma ada yang dia pakai lingerie duduk, ceweknya di belakang itu yang ibu itu kan? jadi yang posting dia sendiri iya, jadi ceritanya begini, si cewek ini ketiduran nih mungkin lagi bucin lagi ya kan, baru deket kan, baru deket ketiduran sih jadi, Pedro, ngomongnya, kamu lalu lama banget bangunnya kamu kok lama banget bangunnya dikirimin lah foto candid, ini foto candidnya tak apaan ya mungkin beberapa hari lalu aku bareng kali foto candid, terus di transfer, 2 juta kayak, baru sih kayaknya nih, posting aduh, kalau gitu, gue ketiduran terus aja ini isi chat sebenarnya dong oh, isi chat, dia posting, dia SSCN shop sendiri dia masukin di story sendiri, tapi crossplane ada adik aja ya Tuhan, kalau pengen kasih tau iya, tunjukin jalannya, akhirnya aku jadi temen nih si cewek ini karena aku mau menggali informasi kak aku tuh sebenarnya, tadi udah sering kak ini udah berapa lama kejadian ya mereka deket? ya sebulan ini, soalnya chat awalan si KM Ju ini nge DM temen aku ini juga ada, dia posting juga di story kayak gitu, tapi mungkin nyangkut nih yang ini ya kan, jadi gak ada pertemuan segala macem makanya ada yang di mobil, dan aku cek juga setelah viral ini temen-temennya pada bilang, itu kejadian kan akhirnya pada ngasih tau, jadi itu kemarin gak ada schedule jadi dia boong, jadi itu in the now tidak bisa bersangkalkan gitu lepas ketahuan jadi udah pasti lah ya udah lijeri gitu, ngambil ngambil hubungan aja nih dok ya shooting shooting film 17 plus gitu ya itu figuran sayang gitu ya dia bilangnya sama dia kirimin si cewe ini ngeblow up foto yang lagi pelukan, pake topi dia pokoknya lagi kasmaran lah si cewe ini walaupun si cowonya ini keliatan kayak takut-takut juga kalau dia film nanti takutin posting sama si cewe ini di mobil, mobilnya juga aku tau, ikutan mobil kita gitu kan terus, ya gitu, aku pokoknya udah pasti make sure itu baru, makanya, pas dapet DM nya, aku langsung lagi di rumah tuh, aku langsung liatin ke dia aku langsung liatin ke dia, aku bilang, yaudah par ya yaudah, bilang gitu selesai ya, karena ada anak aku di rumah, lagi di kamar aku gak mau gak ribut-ribut aku langsung aku posting-posting aja tuh semuanya gak maksudnya aku bawa anak, anak aku pergi dulu karena dia ada di rumah, kan aku pas sebelum 2 hari yang lalu, aku udah bilang kalau misalnya, kejadian lagi kamu datang konsekuensinya, aku lu tinggal di rumah ini itu selalu 2 hari tuh kamu ngomong seperti itu iya, 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 iya berarti cari, memang cari mati memang dia mungkin, memang aku mungkin udah jalanin juga kali ya, dok ya kedua, memang aku jangan men-denial lagi hal-hal seperti ini yang sudah ditunjukkan jadi pas aku tunjukin gitu, aku tidak bisa berasa apa-apa aku cek muka ya, aku tunjukin aku bilang, ini apa? terus, selesai aja ya kamu, ini bareng-bareng kamu, kamu adik dari rumah ini abis itu, karena ada anak aku, yaudah aku keluar dulu sambil dia pergi dari rumah lah, aku ajak aja anak aku jalan ke playground ke mall, nah sambil anak aku di playground entah kenapa, aku kayaknya ini memang udah kelam gimana ya, cara menunjukkan kalau ini memang udah selesai karena kayaknya gue capek banget yaudah, aku posting aja, jadi kalian tahu aja gitu dok karena kalau dengan aku tidak melakukan script ini takutnya, ah iya, scriptnya aku balik lagi setel awal lagi, yang aku juga membahagiatkan diri sendiri terus dia juga tahu udah kekurangan aku kayak, ah, dia juga bakal dulu, gitu-gitu segala macam aku bikin lama aja sekalian buat jalan yang baru untuk kamu, yang gak bisa kamu tarik lagi, yang luar lebih seperti itu ya terus, seponnya ketika kamu posting seperti itu, dia ada cari kamu ataupun kamu oh, ini kan aku langsung block, ya kan terus dia DM dari anak aku dia langsung bilang, kok kamu tega banget, aku langsung block aja jadi dulu aku udah gak punya komunikasi kok kamu gak membangun komunikasi? enggak, sampai detik ini, enggak enggak, tapi dia berusaha cari kamu nanyain sih sama mbak, sama baby sitter anak aku ibu udah pulang-pulang, kalian lagi dimana, enggak gitu aku gak balik ke rumah, aku balik ke rumah, dia yang gak tau tau gimana sekarang dia gak datangin rumah, cari kamu enggak, dia udah tahu juga dia salah, gitu dong enggak tahu, kayaknya dia juga bingung, ya sekarang gue mesti ngerti, kan iginya hilang juga kan dihapus atau dia, dia juga gak tahu oke saya mau tanya dengan kamu, Zewi kamu sudah mulai dengan keputusan kamu, atau kamu masih emosional sekarang? untuk apa nih? aku sekarang sih pengen fokus lahiran dulu ya, dok ya karena kayaknya amal ini tuh bener-bener banget sedihnya gitu ya jadi mungkin setelah lahiran bakal aku pikirin, tapi kalau untuk sama-sama lagi itu gak mungkin ya, dok ya kayak aku udah terlalu banyak gitu aku mau ngasih dari, kita hidup bareng dan aku juga, deserve to be happy, gitu kan selamanya orang gak tahu aja, kayak orang kuliah kalau mereka happy family, segala macam tapi orang gak tahu aja, kayak aku tuh banyak mendem, gitu loh aku banyak memaafkan, aku banyak mendem dan aku gak tahu apa yang ada di pikiran dia, kok dia gak kapok-kapok itu walaupun itu bikin panjang aku sering, yang dua hari yang lalu sebelum di jadinya, aku udah ngomong dari hati-hati, aku bilang kamu tahu kan, dengan kamu yang pikir hal-hal kayak gini, menurut kamu iseng kamu gak kehilangan semuanya loh kamu bakal kehilangan anak kamu, maksudnya aku anak-anak masih ketemu ya aku gak akan kehilangan semuanya ya aku tahu kok, itu yang bikin aku bener-bener udah maksimal, karena itu baru dua hari yang lalu aku ngomongin dari hati ke hati aku cakap aja gini, kayak aku bener-bener ngomongnya kayak gitu, aku bener-bener ngomongnya kayak gitu aku soalnya gak bisa, tapi mungkin dia bilang kalau gak bisa itu mungkin kayak rancaman-rancaman aku doang kali ya enggak lah, aku juga gak bakalan, aku janji eh dua hari lagi sejadian itu bikin aku, oh berarti memang, ya maybe his character ya dia gak bisa berubah, dia gak bisa ada gak sih dia, sorry aku tanya ini ya karena gak dia komplain sesuatu tentang kamu apa soal sex? i don't know, everything mungkin ya kan walaupun aku gak bisa membenarkan apapun yang dibuat oleh suami ya kalau misalnya kita selingkuh itu, apapun alasannya itu bukan sesuatu yang benar ya, ya dibenarkan ya apapun ada sesuatu yang dia kelupakan justru aku yang mencoba menggali kenapa dia kegi? aku bilang, kan kenapa iberatnya mencari di luar, aku bilang kalau misalnya memang tentang, ini kita ngomong dewasa aja ya mencari gitu lah, mencari muter otak segala macam begitu romantis, begitu jadi paru-paru karena bikin konten baran itu rio, itu bukan tipu-tipu, ya itu sebagai suami baik banget jadi bapak itu baik banget itu yang bikin aku, bikin aku menyayangkan kenapa lu bilang, ternyata lu yang merusak, gitu odok tapi gak tuh sejujurnya, yuk, kari odok, sampe yang bikin aku juga ngerasa, oh ya lu gak bakalan macem-macem buat makan aja, dikasih ke kamu semua dia gak pegang keuangan lho dok, sumpah dia sebaik itu, aset semua atas nama aku semua bikin aku supaya, tenang kayak satu aset atas nama aku, karena di WNA juga kan dia gak bikin soal keuangan dok, dia bener-bener kayak yaudah, ada duit berapa, gue cuma dapet cuma buat makan doang juga gak apa-apa kayak bule banget itu loh dok ya buat makan sama buat bayar itu kali ya ya maksudnya duit yang bener-bener aku pegang ATM segala lain aku, ya mungkin yang nyimpan sendiri kali ya jadi selain buat hidup makan, ya buat kekuatan ya itu, itu yang aku sayangkan sampe temen-temen aku semuanya pada nangis sepertinya, Edu tuh emang banget, maksudnya karena memang dia tuh juga, waktunya tuh banyak buat aku gitu loh, ya gak tau yang nyelip-nyelipnya itu ya jadi gak sebener-bener 24 jam dengan aku lagi itu gak apa-apa dok terus dia sama anak juga sayang mau ngurusin asap itu, mau terus, ya perhatian, bener-bener gak pada ERT, gak ada apa-apa lah gitu loh, kita tuh juga kayak aku udah sama dia 11 tahun, aku kayak gak butuh temen sebenarnya aku bisa cerita aja ke dia, mulai dari kerjaan, mulai dari ngajak-ngajak, ya misalnya lucu-nugosip, ngosip juga iya gitu aku cuma kayak keringangan tau bener-bener gitu, tau aku lanjutin gak bisa satu setidak yang intang aja jadinya cuma penyelatan kok itu sepentingnya buat kamu, sampe ini harus, harus penyelatan semuanya jadi burung sebelum kamu posting, kamu ada sempat berpikir gak sih ini akan jadi pahit yang amat sangat memalukan? karena kan sebelumnya kamu selalu posting tentang kehidupan rumah tangga komantis kehidupan rumah tangga pantang, nah tiba-tiba jadi seperti sekarang pasti ada, cuma, ini yang gak baik mungkin ya mungkin, walaupun misalnya, kita gak bareng-bareng seenggaknya dengan kayak gini, ada hikmanya buat diri-tiba yang lebih baik walaupun itu gak sama aku karena, aku demen-demennya lama dong lama banget di saat aku, cerita kayak gini, semakin terbuka makin banyak laporan, makin aku tahu, ternyata aku suamanya hidup berdua dengan orang yuk ada sisi lain yang di aku atau? tidak, gak semua aku ceritain disini, ayo di XMX ini mah banyak salah sih Andrew bro emang salah sih Andrew kenapa lu jadi artis? kenapa lu gak jadi politikus? politikus kan, lebih bagus musnya apanya bang mungkin gak terexpose semua ya mungkin terexpose nih, jadi begini aku gak, mungkin ada ya masih, kok gak tahu ya tapi gak? aku kan denger-denger dari cerita kamu ya sekotika yang dulu ini, kok kan yang suami yang baik, laki-laki yang baik sebenarnya di luar dari, yang mungkin makal atau suka mencari adil aku selalu ajara maaf, sepertinya aku gak tinggal di sana waktu aku hiling sendiri itu gak mau jadi, dia bisa ngerasai di siap sedih cuma, yang namanya Mas Ibalita ya, mbak paling yang ngomong kayak iya bu, atasan nih XM dari pagi kan biasa kalau di rumah temennya happy, dia dari pagi-pagi sama ibumu kayak pengen sama mama, pengen sama mama kalau yang soal itu juga, soal anak ya tadinya, memang itu kan bisa banget sama anak nah, setelah saya jadi ini, yang datang di dunia itu agak sedikit kayak ada cuek, ya lebih fokusnya mungkin ketemuan kali atau gimana, karena mbak pun juga sempet kayak karena mbak kan tau kan, di rumah, ya dia pasti gak selai sabar ya bu, gini-gini gitu, lalu kan bapak obat sama Aisyah tuh kayak gak, biasanya ya bu aku banyak kalau ibu misalnya lagi di mana, bapak di bawah aku main sama Aisyah tuh ya, main HP dulu main HP dulu, jadi CCTV tuh misalnya ada di atas, main HP dia balikin tuh HPnya, HP mbak aku aja tuh gak gitu pakeku itu gitu kan, terus, yang sebelum terjadiin ketemu masi cewek itu juga, gak pernah-pernanya di peguam itu mau kayak turun ke tanah, aku ikut main aja, Mas Aisyah tapi main HP biar ada waktu aja gak, tapi aku di ketahuan kali ya gitu bener-bener banyak juang belakangan nyelah yang sebelum kejadian ini itu guys guys, itu yang disebut dengan memiliki community itu fungsinya bos semuanya pada memuatkan semuanya pada nasi, positif-positif lah supaya aku bener-bener yang lebih kurung gak bisa keluarga, keluarga suami, ada menghubungi atau keluarga kamu, ada komentar karena itu juga jadi masalah juga karena aku gak boleh buat, jadi ya aku gak bales sih kayak aku, yaudah nanti ini baru-baru baik di Jakob ya semuanya ada di luar sana kita harus doa, bikin ini, segala baik semuanya dijalankan aku, aku suami ini yang tahu aku yang gak rasain, tidak tahu mungkin ini yang terbaik bagus untuk Andrew di luar sana ya kalau kamu mau nonton video ini ya dari cerita ini sebenernya ya kalau aku ya, kalau aku menilainya ya ini sebenernya bukan bergantung dari Dewi ya, itu bergantung ke Andrewnya sendiri ya tapi aku ngerasa ini adalah jalan terakhir kamu, gak ada jalan lagi jadi kalau kamu datang ke Dewi hanya untuk membuat yang sama melakukan alasan yang sama, kamu sudah gak bisa lagi tapi kalau kamu datang dengan gak ada lagi jalan, gak ada lagi jalan dan opsi untuk bermain itu sudah tidak ada lagi, aku masih melihat ini kalian bisa jadi satu pelbagai yang indah sebenernya tapi segala sesuatu yang menurutku bukan hanya bagian dari Dewi dari pemicaraan ini juga bisa menangkep sih iya, kalau aku sih ya aku gak tahu dong, aku mau ngeplanning diri aku ABC nantinya ya aku fokus untuk lahiran dulu aja karena kan gak sampai 3 bulan lagi aku udah lahir ini aku ikutin aja, kalau misalnya memang untuk sekarang, tanpa dia sih, baik-baik aja sama anak aku banyak yang masuk buat aku, banyak yang nemenin aku juga jadi, I'm fine cuma butuh waktu aja, karena sebarang tahun bareng kan ya namanya, tiap hari sama, dia lagi dia lagi kerja bareng juga jadi mungkin butuh waktu aja untuk bisa balik lagi terbiasa, aku mana anak aku aja kalau Andrew nonton videonya, ada apa yang kamu sampaikan ke dia? apa ya? aku udah sering aku nyampein ke dia ya ya aku cuma mau bilang aku udah sering nyampein ke dia cuman dianya aja yang gak sadar-sadar kalau untuk anak-anak kamu gak bisa takut, aku gak akan membatasin kamu mau ketemu anytime, seterah aku aku minta ya, kalau mau minta kita kembali aku tetap jadi topeng baik aja aku tetap jadi topeng baik aja sering bareng main, sampai ECEAN jangan sampai terbatasin kembali kamu jadi perhatian kembali aja aku bisa dipikirin, aku bikin aja kok aku cuma lakukan yang berhasil yang dituluk aku aja aku gak ke dirimu takutnya karena karena masalah ini dia takut ketemu aku jadi dia takut juga mau ketemu anak itu enggak, aku gak akan batasin gak akan batasin anytime, dia mau ketemu, ketemu aja main, gak aja apa, aku gak akan batasin jangan sampai lah, misalnya pun dia menemukan hidup barunya jangan sampai bahagia, atau ingin dia cari jangan sampai lupa sama emak ada mantan istri tapi gak ada mantan anak ya apalagi anak-anak ya? jadi kita berdua tapi gak tau payahnya gimana ini boleh gak terkenakan perindah kamu deh dengan dia? tanya Pak dong kita tuh dari bener-bener masih bergajulan lah ibaratnya gitu ya dari temen dari kita yang dulu bener-bener freedom gitu party bareng atau bareng sampai bener-bener putusin untuk dah kita dewasa focus you, serious you makanya kita mau berumah tangga supaya kita ada focus, ada tujuan gitu kalau kenangan ya pastilah gak bisa lihat sendiri di pagamaku kan aku seolah abadain momen-momen aku traveling bareng dari dunia kita gak punya anak kan kita lebihnya traveling entah yang mana sampai punya anak kan kita tahu juga gitu kan jadi ini terlupa kali ya sekarang gitu sebagai cowok sih sebenernya aku gak ngomongin lupa ya aku nah jadi bener guys emang ngomongan si siapa? adit cuman ini adit nih ini bener-bener si adit emang hmm 3 tahun yang lalu dia ngomong guys cowok itu memang lebih liar pikirannya guys jadi agak disini dia bisa pikirannya melancong kemana-mana cuy bisa kayak gitu bukan gak bisa cuy jadi agak aneh sih kalau misalnya ada orang yang bilang hidup cowok itu gak ada yang lurus- lurus nah ada si David temen gue si David gitu kan terus ada lagi siapa lagi pengen juga gak bisa melancong juga kalau ngobrol bisa kemana-mana ya gue dari satu kelas sekolah aku dulu satu doang gue itu jadi satu banding 99 menit juga misalnya yang melancong-melancong ini apakah bisa lurus nantinya hmm butuh waktu lah butuh waktu bukan gak bisa ya butuh waktu ya jadi ya 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 begitulah gak berhenti ngomong aku juga guys karena ya nanti jadi apa ya jadi kayak busur panah guys dia bakal masuk diri sendiri gitu kan itu konsepnya guys jadi lebih bisa ngomong apa jadi jadi menggantung dong itu itu artinya yang terbaik bukan artinya ketika penasihitin kamu maafkan saja temen-temen yang maafkan hidup itu pilihan kamu hidup itu punya kamu kamu yang jalanin kamu yang baharu bahagia kamu yang baharu bahagia diri kamu sendiri hati kamu sendiri kamu yang paling tahu bahagianya kamu itu apa tapi apapun itu dicarakan baik-baik sampaikan baik-baik dua arah dan udah-udah masalah ini tidak apa-apa masalah lagi ada edisi yang sebenarnya iya ini aja dengan masalah ini karena aku udah lama aja menggantung dia semenjak beberapa hari ya ini semuanya hidup nah menemukan yang terbaik buat aku buat dia juga apapun yang pasti aku udah siap sih udah siap buat kedepannya aku gak apa lagi kayak udah kebakang mengulangi ritme-ritme yang sama lagi ya udah aku udah merasa cukup lah ya maksudnya aku maafin dia mengulangi berarti dia tidak sudah tidak udah tidak penting maksudnya apa yang aku mau itu udah udah gak masuk ke tinggi jadi buat apa-apa harus harus baik gitu lah jadi aku biarkan saja aku pasti jalan terserah yang penting jangan bahagia aku juga menemukan kehajian aku tapi jangan lupa anakku gak salah jadi jangan sampai jangan berkurang pasti sayangnya sama anak itu aja sih kalau soal tanggung jawab aku gak minta aku gak akan push kamu untuk kamu maksudnya ya Insya Allah aku bisa kali aku yati aku yati banget jadi anak terkadang aku gak takut dan aku bisa pastikan anak-anakku walaupun gak bareng sama dia walaupun kita berpisahan aku pasti berhagia aku yang urus kita lah aku pasti berhagia oke thank you Dewi ha 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 ah nggak enak Ah government Bisa ngomongin saya dong coba tolong 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 pengalaman came o coba tolong Oh ini selamat menikmati 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 apapun selamat menikmati aku mau ngikutin penganasan Idol gitu kalian boleh menyebaratkan nilai-nilai soal aku gak kira-kira mau gak? sebentar aja, sebentar, sebentar mbak-mbaknya boleh nilai 1-10 boleh gak? boleh ya? enggak, 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 siap aku hidup ini boleh ya? boleh ya? oke, siap iya sambil mainnya tuh gak apa-apa, mau dengerinnya boleh, boleh, boleh namaku cinta namaku cinta namaku cinta namaku cinta namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia namaku cinta namaku cinta ketika kita iya, kayaknya pilihnya gue yang ngerti sama sudah tak kuliah kau yang dulu ku mau mana sih ini gue jadi bingung jangan-jangan yang bertawa sih yang keingin aja ya selamat menikmati tadi kan aku udah menang kan ya? gak ada yang bisa ngalahin cinta kan tadi nanti di subscribe aja angka cinta namanya terima kasih tadi mbak Disa namanya oh lu gue pertama kali bikin ben itu namanya daun ben daun doang oke, daun aja kenapa gue bikin namanya daun itu lu lu suka banget padi oh padi, ilmu padi siap ya ya bukan yang gue padi tapi lu sendiri lu suka banget suara dengarkan aku apa kabarnya pujaan aku ini ini nah ini 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 kapan-kapan itu manis ya? ya, itu manis ya? kubasa? kubasa kubasa? kubasa, nggak cenggar bumbu apa-apa? ya, apa? dari turamnya, kaki tau semua ya? ya, apa? dari turamnya, kaki tau semua ya? hijau daun ya, apa kabar? alhamdulillah apa yang bagus? sebabnya hijau daunnya baik itu baik banget, itu malah nggak bisa lagi dikitarin kenapa? saki banyak jembatnya itu oh ya? tapi hijau daun baru lebih banyak lagi ya? ya, dua tahun terakhir ya? eh, satu tahun terakhir berapa? 3 tahun? 3 tahun, eh 3 tahun ya? 3 tahun, 3 tahun tapi masih yang lama tuh masih kita dari 2015 itu memang member utamanya udah ada yang di sign 1 tapi memang udah apa namanya udah ada penggantinya memang dari dari manager dulu ada jadi yang ngisi pasis dulu kan itu dari yang itu dari manager kita aku namanya dulu main di virgin kan habis itu jadi risiko player helmada kemudian jadi manager kita sekarang dulu ke 2015 setelah resign yang gua lihat bisa coba ngantin posisi akhirnya dia juga banyak kontribusi juga begitu yang waktu olaborasi pertama sama aku di kantor yang apa? itu sudah semua informasi sekarang 3 tahun lalu ya? 3 tahun lalu 3 tahun lalu 4 tahun lalu 5 tahun lalu memang wajah abang dan ganteng terlalu tampen iya memang aku ada terus kan mukanya aku lalu berlanggaran tiap bulan jadi ya mau hutang 2 tahun lalu m3 jadi kalo gua mau masuk single baru lalu harus gitu ya harus ada patro ya iya kita juga kolaborasi lho guys sudah ini m3 kali ini kita juga habis kolaborasi bareng di youtube angga cantra musik ini bakal bayang di angga cantra musik ini bakal bayang di angga cantra musik ngomong mau bikin konten apa lu podcastin aja lah gitu ya? iya kalau kata gua bisa gitu juga sih sampe kan lu yang di angga cantra kan yang belum ada podcast oke podcastin pernah ada tapi cantik berarti yang ini laki-laki pilihan semua no? lebih karena laki-laki pilihan hahaha ya kan lu bandingin lu cacan di jumo laki-laki pilihan juga kan oke lu agak lumayan tersanjung juga ini lu abis pertama bang kalo gua ini ya selalu yang pertama bukanlah yang pribadi ya tapi lu kejauh daun juga gitu karena kita dapat acara pd gitu ya ini episode berdana berapa kali tuh? kalo sekali dua kali tiga kali sebesar tapi lu kan lebih dari tujuh kalian setiap acara pd dari episode berdana apa? atau inbox bobo lagi mungkin karena kita lebih humble mungkin humble mungkin juga itu bahasa basi corporea atau memang ya murah aja sih murah-murah saja jelasin 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 udah selim banget jadi memang kena mengurah aja kali bener-bener ini tujuh juta subscriber kalimatnya atau memang murah aja tesnya juga nasi kota ya pak ya nasi kota itu kemakdanya berbeda bener-bener nasi kota kekenalannya di sini nah itu beberapa kali kita lanjut tapi tapi coba jujuan emang dulu kan gua sempat ngalamin inbox ya apa sih hal-hal yang unik-unik dulu kayak kalo gua dulu kan uniknya gini gua dulu pas di Adipati gua masuk inbox dikasih sekotaku doang berangkat recinti ke subuh terus kayak kalau pertama ada siapa aja dulu di sini soalnya Adipati ada siapa aja apa siapa aja apa siapa? eh enggak, gue sama Rizal sama Armada sama Armada kalo gua pertama kali dulu 2008 akhir ya kalo gak salah nah itu pertama kali itu namanya kita udah pacar inbox ini ini masih alay-alaynya wih umur udah 11 tahun 12 tahun pokoknya aku bikin usaha masih kecilnya itu abisnya masih belum isi suatu lah tapi aku dateng nonton nanggu terus gini seneng aja udah pulangnya udah sekolah jam 1 sejarah udah udah menurutku unik sih orang-orang yang paling unik dikalap sekolah ya ternyata ini lalu ternyata yang paling enak iya ya ya minkah ya Sebelumnya sudah ada arwana. Arwana itu yang mana ya? Arwana itu jaman-jaman kebuah SMA lagunya yang... Itu sesing ya. Pertama, kalau menurut payan, di Sony itu. Yang kedua menurut di Sony. Terus lagi kembali. Kita lagi di dalam kaca besar di situ. Gue lagi... LTC sama Alain sama siapa. Mereka mungkin nggak tahu. Kalau kita di dalam toilet, pas keluar, dia lagi marahin ke anak-anak. Anak-anak kasih yang lain. Sekarang yang saya inginkan, lagi marah-marin anak-anak. Dari pagi lagi dan segala macam. Acaranya memang mulanya. Pas keluar dari kamar itu enak. Di luar dari kamar itu, mereka lagi ngobrol. Sambil mencuci tangan sampai narah. Sambil briefing di situ. Pas keluar dari kamar itu, enak-anak. Cuma, gue bergodaan aja sama Raje. Sebelah gue kan, luar nggak nih. Kita nggak tahu itu band baru atau apa-apa. Yang saya tahu, kita di Jawa Daun itu berdana. Mungkin yang gue mau muncul di situ. Eh, band senior semua. Pertama itu, posisi Jawa Daun itu sudah naik. Masih awalnya. Setelah itu bulan kuasa. Kira-kira satu minggu atau beberapa hari sebelum bulan kuasa. Di 2008 ya. Nah, kita akhirnya selain itu. Ya jelas, band Lampung selain kanan-kanan. Jawa Daun. Memang lagi heboh-hebohnya lepas itu. Ya, ramah lah. Kampung segala macam. Gue masih pakai HP, masih hapis. Sia ya? Oke, Sia. Sia. Oke, bagi Sia. Gue nggak pernah pakai Sia. Jadi, 2008. Cerja dulu kira-kira satu bulan. Dan kita di Lampung, nggak di Lampung, nggak? Memang bulan pasah. Nah, di situ baru kita berjuang tuh. Di situ baru. Ternyata di Radio-Radio di Lampung itu. Resilisnya tuh masuk. Oh, maksudnya profil dari Jodoh sendiri belum pernah masuk ke Radio-Radio. Zaman itu masih Radio ya? Iya. Masih ngapung banget deh. Jadi kita sendiri. Gue pura-pura jadi di Sulorong Sony. Padahal nggak? Gue pura-pura jadi di Sulorong Sony untuk kasih materi ini. Gue pikirkan kita di label-kan sekarang. Ya, baru perusaha saja lah yang awal lah. Nah, kekuatan lebih dari situ lah. Baru mainkan WhatsApp Ruby. Kemudian itu, PIC kita di Kursa Radio-Radio ini. Gue kontak aja kalau sama ada. Atau belum? Belum sih kata gue. Gak lama sih penderita rilis sampe kalian naik suara tuh? Mungkin kira-kira sekitar 4 bulan ya. 4 bulan ya? Cepat sih, cepat sih. Tapi yang muncul pertama kali itu mana di Lampung, Cirebon? Oh, Cirebon. 5 bulan. Jadi di Cirebon itu benar-benar, apa namanya, di label grafiknya ya? Mereka ngasih grafiknya gue. Nih, di Cirebon ini udah 10 minggu. Dekat satu. Dekat tuh, Jokatan belum ada. Dekat masih sayur-sayur lah. Bandung masih di. Tapi Cirebon, ke arah sana. Ke arah Jawa. Jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa-jawa. Oh ya, mulai ini sama sekali di Lampung, tapi belum arah Palemang sana. Lampung seputaran arah Palemang, tapi belum ke atas lagi. Menangin tuh? 2008. Nah iya. Bukas mulai siapa itu. Tapi pas jalannya, 2009. Oh, baru ya? Jadi, saya ngebantah. Ijaudahun dapat tur pertama kali itu tur ya. Itu yang bangun sekali bangunan tur. Itu bulan Februari. Bulan Februari 2009 kita tur. Dan kita kaget lah. Disitu kaget ketukuh gini. Jadi, gua dipanggil semangat. Selesai dari acara TV kan. Demuannya nih. Januari tuh udah lame lah. Mulai Desember, Januari tuh udah lame lah TV ya. Bisa hampir tiap hari lah TV. Bukan nanti lagi, waktu bisa seminggu dua kali. Ini bisa ini, selama cemput bisa. Sampai segitunya kan. Akhirnya, kita disulung main ke kantor ke Sony. Ditungi tuangan. Di bawah di berkas. yang boleh tulisnya sekian ini kotor aja Sampai tahun 2010 Juli 2009 masih di bulan Januari Jadi kita lihat sampai tahun 2010 Juli Oh apa di Kota ini? gue tanya gini gue maaf nih Jadi jadwal kali pertama belum pernah yang namanya manggung luar kota kecuali di Lakung sendiri lalu luar kota sama sekali belum pernah tapi kita tuh gak tau yang namanya riders apa karena memang saat itu kita manggung yang namanya dulu zaman perjuangan dulu yang kasih kotak itu Cuman aja oke itu iya karena itu benar-benar free betul ia juga gitu jadi benar-benar tidak faham yang menarik 수박 itu tapi bertanya ya apa ini? lu siapin badan lu ngomong-ungong segala macam yang gak apa ini? sebenarnya tu ada waktu, aku nggak percaya kan? ya udah. kita bisa lihat jadi gue ngeinget tuh kejaman pemerah dulu, gitu kan dia bilang, wah, lu gitu kaya gini gitu kan pokoknya pake pake apa segala macam naked box wah enggak maksud kan kalau ini kita akan menghutang pesawat nah disitunya gue juga pertama kali nak pesawat pasang ini ok ok umur 2 itu? 2.... bikin-bikin album sendiri di indie album, bikin video clip, ikut kompetisi, bukan gue itu, bukan festival-festival musim gak, tapi festival karya-lari di jauh tahun, festival band tapi mau karya sendiri, terus gue lebih kesana, daripada festival festival band yang mau nonton orang nah disitu mulai berjalannya terus sampai akhirnya bisa ada di Jakarta dan sampai di titik wars, gue ngeliat jadwal manggung kita selama sampai dengan bulan Juli 2010-2029, dan itu buat gue, kita buat kita semua, tapi kita tuh orangnya orang yang gini ya gue enak itu udah bisa kode masing-masing, buat pulusan itu bisa nahan, jadi kayak gitu, gak nyorah gitu kan itu kayak uangnya gitu ya, tapi kalo lu udah luar semua orang yang gitu, orang sudah pakaian gitu, orangnya pakaian gitu kalau itu rgwt pwa kali2 sama ya, pada pda lgb itu, kalian itu capaiannya udah sampai 1.5 jt dalam 1 bulan, itu uang yang ketika2 itu uangnya nanti, kalau kekuanya sih pasti bisa gitung, tapi jadi dia nggak tahu ya, belaik tanyakan nggak tahu Tapi saat itu memang hal yang besar banget. Balik lagi pas lu ke Lampung. Bukannya namanya bukannya bukannya. Lu namanya bukannya bukannya. Pertama kali gue bikin bukannya daun. Daun doang, daun aja. Gue suka banget sama padi. Oh padi, ilmu padi. Siapa? Bukan ikut padi. Tapi kalau dipilih padi, nyapin padi ke sendiri. Gue suka banget dengan padi. Bukan. Bukan ikut padi. Bukan ikut padi. Bukan ikut padi. Bukan ikut padi. Lalu gue suka banget sama dewa padi. Apalagi pengulisan kata, pengulisan diri. Lalu gue coba. Gue kalau mau jadi band yang benar-benar. Ini harus benar-benar beda. Lampung lain. Di saat itu, band yang kayak begitu gak ada. Yang dimana nih maksudnya? Yang bawain lagu sendiri tuh. Karena kita melawan harusnya. Tapi nasibnya lebih beruntung dengan band yang benar-benar. Karena kita di studio yang sama. Dan dibajak di studio yang sama juga. Tapi yang baik itu benar-benar kan. Tapi kalau pioner, kita bawain lagu sendiri. Sebelum band-band senior gue dulu. Cuma dulu dianggap orang itu kurang gigi. Kayaknya masih bukan mempor gue. Jadi kurang gigi. Kalau gue anggap, episode-nya gigi banget. Gimana? Giginya tuh apapun kata orang. Terus itu. Terus galayan sama-sama saling hati. Walaupun sebenernya udah bergerak semua. Tapi gak mau ninggalin nama-nama ini. Oh berarti dari awal banget. Daun itu ada daun itu ada daun itu? Bukan. Karena gue gak rasa itu diutung lagi waktu itu kan. Setelah gue cabut dari situ. Karena ada satu masalah juga. Yang harusnya bukan gue. Yang harusnya cabut. Tapi karena memang akhirnya gue cabut. Gue bawa lagi. Dan gue bikin. Ini sudah. Apalagi itu. Kawan gue dari kawan kecil. Dia yang support gue juga. Kita bikin lagi aja gini. Nah pencarian pokalis-pokalis itu gak oke. Maksudnya bukan oke. Dia gak usah. Ya bukanlah cocok dengan orang-orangnya. Nah akhirnya arah yang bilang ke gue. Dan kayaknya udah. Daripada kita nyari pokalis. Kenal orang-orang pokalis yang biasanya di gereja udah pengen coba. Pokalis yang mau belapakan udah pengen coba. Kayaknya gak ada kenapa yang cocok. Dan alai bilang. Udah lu aja jadi pokalis. Kita mendingan cari gitaris. Kalau lebih selalu gampang nyari gitaris. Daripada pokalis. Karena yang mencobohin lagu. Dia cuma sendiri. Dia bilang. Ya mungkin untuk lagu sendiri. Nah akhirnya. Ada lagu sendiri. Ketutup lagi ya. Dari itu. Barulah gue nyari anak-anak yang lain gitu kan. Nah akhirnya perjalanan kami. Dari. Kita bisa melihat sama orang lain. Nah awal-awal bisa dari Lampung. Terus bisa muncul ke Jakarta. Terus masuk Sony itu. Sony itu label besar loh. Label besar pada tadi. Bagaimana jadinya. Pasti bangsa. Jadi banyak gue punya lagu kita tuh. Awalnya. Ikut kebajak sama lagu tangan. Oh dalam populasi. Ya. Ya. Ada populasi. Ya. Itu udah macam-macam. Ya udah macam-macam. Ya udah macam-macam. Jadi. Lagu kita tuh. Jadi saat itu. Kita udah bikin video clip. Juga sendiri. Coba lah. Cuman lagu cobalah itu. Coba lah dulu ya? Ya cobalah dulu. Oh ya. Tersi itu kayak sekarang bukan? Ternyata. Tersi itu kayak ngeblank banget. Ya. Gitu kan. Tata-tata. Lagu itu. Nanti saya dengar. Bang Charlie. Bang Charlie. Bang Charlie. Tanya sama produser gue. Bang Charlie. 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 Dia jadi masih tangan diri. Dia mulai dianggap, tanya apa. Cuma saat itu, gue masih belum percaya, gue juga masih belum percaya, jadi gue kasih lagu. Nah, saat ada si Charlie bilang, aku punya kawan-kawan lantung di Bandung. Dan ternyata, orang kawan-kawan lantung, kekan Charlie itu, keren banget sama manajer gue yang dilaku. Memang dekatan lumayan persen. Akhirnya dari itulah kita bisa ke Bandung, dilihat performansnya, habis itu diminta lagu-lagunya, dan baru akhirnya Charlie ditunjuk sebagai yang juga leader. Yang juga leader. Yang juga leader. Yang juga saya ngasih, yang gue takutin memang satu. Karena gue baru tahu juga Charlie itu belum, tapi gue tahu Charlie. Karena gue ini band apa. Oh, musiknya mirip-mirip ke Bandung, tapi kalau gue lagi lagi juga. Beda, gue juga band Malaysia, katanya band Indonesia, band-bandung lagi kan. Dan udah mulai sikit panggilan. Masa aku belum cari, ya luarnya asik lah-rasik ya, segala macam. Dan orangnya juga, camang banget lah, ya, lamang banget lah. Terus dia orangnya fair juga sih, saat dia bilang lagu ini bagus, walaupun lagu ini menurut gue. Gue gak pengen dihitungin, tapi dia tahu harus gimana dia. Nah awalnya seperti itu, makanya akhirnya ada suara, dibongkar dia. Iya, aku punya lagu, aku senang lagu kamu yang ini. Karena itu kayak gitu. Diawan, aku benar-benar benar-benar benar-benar. Bersama dengan versi ini bukan versi yang kayak sekarang, kan? Iya. Coklat dulu lebih-lebih, lebih-lebih. Lebih bintang. Kayak, kita kopongan awalnya, pokokan awalnya, pokokan awalnya, sukanya. Suka musik-musik memang populis juga kayak gitu. Itu segala macam. Akhirnya, lagu suara itu berlombang sama Kang Charlie. Pertama kali itu, aku cekal bang, pasti. Ini yang aku takut, kan akhirnya aku cekal lain deh. Gue masih banyak. Gue masih banyak. Oh, kalian si Kang Charlie nih? Oh, enggak ya. Aku masih bang Charlie, masih bang Charlie. Tuh, ya. Coba gue bikin bagiannya dunia aja gitu. Tapi kok, sekaligus. Kedua, tiga kali beberapa kali dengan. Masih, asik. Akhirnya gue. Akhirnya mau gak mau, ya. Nanti itu berlima, itu berlima. Dengan waktu di lagunya waktu, jadi bagus. Jadi bagus. Ini benar-benar aranse Kang Charlie. Suara, suara, ya. Benar-benar aranse media. Iya. Dan dia kasih bagiannya, jadi bagiannya. Dan musik itu. Baru gue tau gue berlima-lima. Gimana itu isi melodinya. Jadi bagiannya. Padahal baru isi kitar. Sama ini doang. Untuk jadi sampel doang. Awalnya dia nyanyinya begini. Jadi kan. Soalnya suara-suara sebenarnya. Dia gak bilang gue ikut nyanyi begini gak? Oh. Dia nyanyi dengan realnya. Kamu. Lu tuh ada cekok lainnya. Tapi jangan diubah tuh yang. Alat ya. Sebenarnya. Karena itu sebelumnya gak ada. Nah itu cekok lain. Gue gak percaya cekok lain. Semuanya musik sampai melayu. Gue berusaha gak ngolir, tapi gue coba. Diisi dengan vokal gue. Gue benar-benar sepanjang ya? Oh benar benar benar. Tapi gue gak. Gue gak. Gak percaya lagu di tanpa bumi. Gak, gak ada. Jadi gue punyanya lagi tapi. Berbeda iya gitu. Berbeda iya. Ada lagu lagu. Gila beden di Indonesia, iya. Tapi untuk bumi gue gak. Gue gak pilih. Berbedanya karena sama satu. Hal terlirik suara. Him. Terus jika dibuat juga. Itu jarang banget dipaka orang. Emang ada apaan ya sih? Itu hal baru nih gue. Tapi baru itu mendengar itu ya, konyi banget, ya gitu. Terus yang bikin gue itu gak gitu, namanya band kita juga. Mas gue juga udah gak gitu, kan! Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah tahun. Jadi, tapi di tahun itu kan. Ya, kita udah jalan lima tahun biasa, ya, nau kan. Dulu kan bikin jalan, cuman biar gue bisa nyanyi itu, ga gitu. Kan bikin jalan, ya, ya. Tanpa lu, yang lu, 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 lu. Dan gue, dia pake gitu, ya. Harus nampil, ya. Ya, ikhlas nampil, ya. Tapi ya beneran-benarnya itu punya gue lah, harusnya. Kita ikhlasnya, tapi, berdua, ya. Udah aman, mas, sudah selesai. Saat gue keluarga nama band yang aneh, jalan kan ini ya? Jadi Pak Iyam nanya, Ben, disuruh berapa kali ngerti, nama band. Sama, kemudian dikali gue terus cerita. Ini bisa gak sih suara ini? Kata Pak Iyam. Pak Iyam bilang, oh langsung suara, lalu suara ini diganti liriknya. Jadi suara cewek apa-apa, nama cewek atau apa-apa. Kayak Sevilla dengarkan atau gimana. Atau Milana atau gimana gitu kan. Tapi gue udah naik-naik suara. Tapi kalau lagu suara itu, gue tuh bener-bener kalau gue bikin lagu, gue tuh suka ngejem sama anak-anak. Atau gue ngejem sendiri. Nah gitu, bener-bener, belum ada lirik. Apa aja luar dari mulut gue, tapi satu tuh ngikat. Kunci kayak suara, gak ngak-ngak, apakah aku jadap itu ngikat. Keluar dari mulut, langsung sekali, gak pernah gue setting, gak pernah apa. Dan gue ulang lagi, eh liriknya ngikat, gue langsung kuci tuh. Dan itu memang lirik itu kalau diganti dengan lirik lain tuh gak bakal. Dan balisinya gue buat gitu, yang song yang gue bikin. Gue tuh, banyak kan disitu di-live dulu, menemukan itu buat gue cari jenis yang lain-lain. Dan jujur aja, semua lagu di album pertama, itu rangkung liriknya di dalam studio. Jadi gue lagi mau tag, gue minta, gue kira-minta, sepecang ya gue punya lirik tuh disitu. Dan aku masih tetap disini, mencoba menghadapi semua ini. Meski tanpamu, meski tanpamu, meski tanpamu. Nah itu tuh, kayak lirik itu yang kayak melekat. Bila aku dapat tentang yang berbicara, mentari yang enak bersamaku disini. Aku dapat tertawa menangis merenung. Di tempat ini aku bertahanmu. Suara, dengarkanlah aku. Apakah banyak pujaan hatiku. Iya bener juga kata-kata pujaannya itu ya. Kayaknya sih itu ya. Kayak lagi dikangan band ya. Pujaan hati ya. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Oh iya bener-bener. Tapi musik udah jadi. Dengan tepokan tepokan selalu terakhir. Dan itu lagu suara yang kita bener-bener di bagian TV. Di sini aku masih sendiri. Mereka bener-bener ketemu di personer. Nah jadi, saat lagu itu lampu. Dan kita udah mau rilis. Itu ada pendapat lagi. Sudah berubah lagi mau bayan. Mau gak dan untungnya apa yang dia bilang kecua. Hei kalau diminta ganti. Karena dia juga udah denger lama. Dan yang beli bukiliah. Mau mau diganti nama orang lain juga gak gampang lagi. Mau juga sepenapa. Apalagi nama hijau nama Ben. Mau disuruh kartu jangan. Jadi dia udah denger lama juga. Ngeri bukiliah prosesnya. Dari rekaman sampai keadaan satu tahun. Oh lama juga ya? Ya dari dua-dua. Berarti ngeri satu lagu. Dua-dua lagu ya? 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 Jadi, dia gak dengerin itu. Kita pasang rekaman pulang. Puli-puli. Puli-puli masih ngalamin rekaman yang serius banget gitu. Yang satu-satu. Yang satu-satu. Yang satu-satu. Yang satu-satu. Yang satu-satu. Kepala penelitian lalu. Kita suruh nunggu kita pakai label. Oh, baru nantuin label. Berarti itu udah kayak di sebar gitu ya? Orang musik. Orang musik aja gak ada yang mau kayak gitu. Kepala. Terus. 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 Jadi, mereka turut. Level-level itu bukan satu-satu aja. Satu-satu. 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 Yang 12 itu semua kan naga suara kan. Ya, naga suara. Jadi, ada suara disana. Ternyata. Dan itu, apa-apa label tuh. ngomong-ngomong ngomong-ngomong